Halo viewers, kembali lagi di channel View Indonesia bersama saya Patrick Oke, jadi untuk kesempatan kali ini saya akan share ke kalian tentang stabilizer Dizune Smooth 4 Mungkin untuk kalian yang belum tau ya, jadi stabilizer Dizune Smooth 4 ini sangat cocok buat handphone kalian Seperti Android, iOS, dan mungkin brand lainnya ya Nah, tapi untuk Smooth 4 ini dia untuk beban maksimalnya itu masih kurang lebih diantara 200-250 gram Nah, jadi kalau untuk handphone besar seperti iPhone Pro Max atau mungkin lainnya, dia masih belum kuat Oke, kalau gitu langsung aja sekarang kita bakal kasih tau ke kalian gimana sih cara setup untuk stabilizer Dizune Smooth 4 ini Oke, langsung aja Oke, jadi kita langsung setup aja ya Nah, untuk stabilizer Smooth 4 ini biasanya sudah dilengkapi dengan ada satu kaki tripod yang bisa langsung dipasang ke stabilizernya Jadi, nanti untuk pemasangannya Sorry, agak susah guys Nah, disini ada lubang mohonnya, jadi nanti bisa disambungkan ke sini Jadi, untuk kaki tripod ini sendiri fungsinya dia lebih untuk membantu penggunaan kalian juga sih Sama untuk setup sebelum stabilizer dinyalain Oke, sama disini ya Itu ada satu kabel USB Type-C Nah, disini dia fungsinya untuk charger-nya Jadi, untuk Smooth 4 ini dia untuk baterai itu sudah langsung baterai tanam ya Jadi, ini sudah langsung dipasang di Smooth 4-nya Jadi, untuk pengecasan nanti kalian bisa langsung pakai USB seperti ini Yang tap-C ya guys Oke, disini saya akan menggunakan handphone iPhone 8 Plus ya Yang akan kita coba untuk sambungan ke Smooth 4-nya Oke, jadi pertama untuk langkah pemasangannya ya Ini disini ada tempat handphone-nya ya Nanti kan bisa ditarik Jadi, nanti tinggal kita pemasangin aja seperti ini Dan pastikan posisinya ini dia sampai mentok di bawah ini ya guys Nah, jadi kita agak dorong ke bawah Oke, setelah pemasangan seperti ini Ini tinggal kita geser ke sebelah kiri Oke Jadi, jangan sebelah kanan ya Soalnya kalau di sebelah kanan dia nggak bisa Takutnya nanti malah ada kerusakan di stabilizer kalian Setelah posisi seperti ini Itu ada dua yang harus kita setup Pertama disini ya Disini ada baut Untuk apa namanya ya Ada bautnya Untuk keseimbangin ke berat kiri dan berat kanannya Jadi, disini bisa digeser ke kanan atau ke kiri Nah, kalau posisi seperti ini Berarti dia belum balance ya Nanti bisa digeser aja Sampai kurang lebih seperti ini ya Lalu main balance Kita akan tenggelam ini bautnya yang disini Nah, untuk balance yang kedua Itu ada di sebelah sini Ada baut Nah, disini itu kita bisa kendorin Nah, dan disini kita bisa geser Nah, jadi pastiin dia balance dia tuh Seperti ini Nah, kalau seperti ini dia belum balance Jadi kita bisa geser lagi aja Sampai posisi dia lumayan balance Kurang lebih 90% lah ya Kurang lebih seperti ini Setelah itu kita Kencangin aja bautnya Oke ya Sampai kurang lebih seperti ini Tinggal kita nyalain Untuk stabilisernya Tinggal kita nyalain aja tombol powernya Ada disini ya Ini kita tinggal kita tahan aja Kurang lebih 5 detik ya Setelah itu Kita lepas aja Sampai dia nyala Oke Setelah nyala Berarti stabilisernya disini Sampai 5 Eh, Sampai 5 Sorry Sampai 4 ini Sampai 4 ya Sudah siap dipakai Oke Dan disini Untuk Zizun Disini ada beberapa modenya Seperti disini Ada lock Ini posisi di bawah Itu yang artinya Itu kalau kita gerakin Gripnya ya Stabilisernya Gak akan kemana-mana Jadi dia cuma bakal fokus Ke satu titik ke depan aja ya Oke Itu kalau di mode lock Terus selanjutnya Disini ada mode PF Tinggal kita naikin Tuasnya ini Nah Untuk PF Itu atau pen follow Yang artinya Kamera atau handphone ya Itu mengikuti Pergerakan Grip Atau pegangan ini Jadi apabila kita ke kiri Dia bakal ke kiri Kalau kita ke kanan Dia bakal ikut Kanan tinggal Dan saat kita turun ke bawah Dia bakal screen bilurus ke depan ya Untuk posisi kameranya Ini untuk mode Main follow atau PF Untuk selanjutnya Di belakang sini ya Itu ada dua tombol Di atas Sama di bawah Nah kalau untuk yang bawah ini Dia itu adalah Mode follow Yang artinya Kalau kita tekan tombolnya ya Itu Kalau kita turun ke bawah Kamera handphone juga akan turun ke bawah Dan kalau kita gerakin ke kiri ke kanan Dia akan mengikuti Pergerakan gripnya Oke Itu untuk mode follow Dan kalau untuk kita tekan tombol atas Di sini Itu ada mode go Yang artinya dia Untuk pergerakan cepat Juga mengikuti pergerakan grip Atau pegangannya ya Nah ini biasanya lebih Kalau misalkan kalian digunakan saat Lari-lari Atau mungkin Pengambilan transisi yang cepat Dari depan ke belakang Atau dari samping kiri ke samping kanan Itu bisa menggunakan mode go Oke Jadi di sini kan ada banyak tombol nih Nah di sini tersendiri itu fiturnya Untuk Kalau Bisa digunakan Kalau Jizim smooth 4 ini Sudah terkonek dengan Aplikasinya Untuk aplikasinya sendiri itu Namanya ZZP ya guys Nah Untuk aplikasinya itu yang seperti ini Jadi kalian bisa tinggal download di appstore Atau di Playstore Handphone kalian Oke Jadi itu tadi dia ya Untuk penjelasan Dan Kegunaan Dari kegunaan Dan cara setup dari stabilizer Jadi smooth 4 Mungkin untuk kalian yang Masih bertanya-tanya Atau penasaran Bisa Lihat video ini terus Diulang-ulang Terus Oke Sekian saja Dari saya Sampai jumpa di video berikutnya Dan jangan lupa Share Dan komen Di bawah Untuk kalian yang mempunyai Pertanyaan yang lainnya Atau mungkin Pengen konten apa Bisa langsung komen saja Terima kasih Salam Nawa Buddha Sampai jumpa